Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Novia Putipama Pemirsa Upaya Percepatan Penanganan COVID-19, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah kini tengah mempersiapkan petugas vaksin COVID-19 Persiapan petugas vaksin COVID-19 dilakukan menyusul Pemerintah Kabupaten Boyolali masuk sebagai salah satu penerima vaksin COVID-19 di akhir bulan November 2020 Pemerintah Pusat akan melakukan vaksinasi COVID-19 pada 9,1 juta orang dengan kategori berisiko tinggi tertular virus corona di akhir November 2020 Sebagai salah satu kabupaten yang akan menerima distribusi vaksin itu Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali kini tengah mempersiapkan petugas vaksinasi Di antaranya melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ada di puskesmas Untuk menerima vaksin COVID-19 terbagi dua kelompok sesuai ketetapan Pemerintah Pusat di antaranya tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan dan tenaga laboratorium COVID-19 Untuk kelompok kedua adalah petugas pelayanan publik seperti bandara, stasiun dan puskesmas serta aparat TNI Polri dan Satpol PP Distribusi vaksin dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makan dan Majelis Ulama Indonesia Memperiksa keamanan dan kehalalannya Ingat pesan ibu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan Pemirsa demikian topik terkini, saksikan program kami selanjutnya Saya Novia Putih Pama, Wassalamualaikum Terima kasih